Tudingan tentara Israel yang menyebut ada terowongan bawah tanah di rumah sakit Al-Shifa, Gaza, Palestina, sebagai markas Hamas, menjadi kontroversi. Alih-alih mempersepsikan Hamas menjadikan rumah sakit sebagai tempat membangun kekuatan militer, seorang politiku senior Israel mengungkap fakta mencengangkan. Mantan Perdana Menteri, PM, Israel, Ehud Barak, menyatakan bahwa ternyata Israel sendiri yang membangun terowongan di bawah Al-Shifa. Ex-orang nomor satu Israel pada 1999 hingga 2001 itu berbicara kepada CNN bahwa ruang bawah tanah, dia menyebutnya sebagai banker, dibangun oleh kontraktor Israel. Pernyataan itu sontak membuat mata dunia, termasuk Israel, terperanjat. Pasalnya, tentara Israel sudah menyerang rumah sakit terbesar di Gaza itu sampai jatuh ratusan korban. Bahkan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa, Muhammad Abu Salmiah sampai ditangkap pada Rabu, 22 November 2023. Ehud Barak mengatakan, Israel sudah mengetahui adanya banker di bawah Al-Shifa yang dijadikan pusat komando oleh Hamas. Dia menyebut banker itu tersambung dengan jaringan terowongan yang membantu operasional Hamas. Pernyataan Ehud Barak pun mengagetkan wartawan senior CNN, Christiane Amanpour. Amanpour menegaskan kembali soal banker yang disebut buatan Israel. Ehud Barak pun memaparkan bahwa, 10 tahun lalu daerah tempat Al-Shifa berdiri dikuasai Israel, dan mereka membantu pembangunan ruang bawah tanah sebagai perluasan rumah sakit. Anda tahu, beberapa dekade yang lalu kami mengelola tempat ini, jadi kami membantu mereka. Kami membantu mereka membangun banker ini untuk memberikan lebih banyak ruang untuk operasional rumah sakit, kata Ehud Barak pada video wawancara yang tersebar luas, diantaranya dikutip Times of Israel itu. Lantas siapa sebenarnya Ehud Barak, hingga mengutarakan pernyataan yang membuat geger negaranya itu. Pria kelahiran 12 Februari 1942 itu merupakan sosok yang sukses pada karir militer dan politik sekaligus. Dia berhasil mencapai puncak pemimpin pada dua lini kekuasaan itu. Mengutip Britannica, putra dari orang tua yang merupakan imigran Lituania itu masuk Pasukan Pertahanan Israel atau Israel Defensive Forces, IDF, pada 1959. Ehud Barak memiliki karir cemerlang di militer. Dia menjadi komandan dalam pertempuran di Perang Enam Hari 1967 dan Perang Yom Kippur 1973. Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Barak tahun 1973. Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Barak tahun 1973. Sosoknya dikenal sebagai pemimpin unit pasukan khusus yang melakukan serangan komando. Ehud Barak pernah menjabat sebagai Kepala Intelijen Militer Israel. Pada tahun 1991 ia menjadi Kepala Staf Umum, Pangkat Tertinggi Militer Israel. Tahun 90-an juga menjadi masa peralihannya dari dunia militer ke politik. Di bawah pemerintahan Partai Buruh, Ehud Barak menjadi Menteri Dalam Negeri pada tahun 1995 dan Menteri Luar Negeri pada tahun 1995 hingga 1996. Dia terpilih menjadi anggota Knesset, Parlemen Israel, pada bulan Mei 1996. Pada bulan Juni 1997 ia menjadi Ketua Partai Buruh dan dua tahun kemudian mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri di bawah Koalisi 1 Israel yang mencakup Partai Buruh serta Partai Gesher dan Meimat. Pada tanggal 17 Mei 1999, Barak meraih kemenangan mudah dengan sedikit lebih dari 56 persen suara.